Intro Saya pikir itulah ya Dinamika dan Pesta Demokrasi ya Tapi kan sudah ada imbauan dari KPU untuk tidak menjelekan paslon Jadi kalau ada netizen ataupun Ini biasanya diciptakan di level tengah Kalau ada orang-orang yang memang melakukan penghinaan tanpa dasar Dan memang juga dipiralkan Ini saya juga gak aman-main Saya akan gubat dan saya akan laporkan Karena ini juga melanggar undang-undang ITE ya Yang memang pasalnya itu bisa menjerat Dan bisa juga dihukum sampai sebuah tahun Ya itu tadi ya artinya memang Lawan-lawan dari Prabowo sendiri memang Berusaha memang membuat citranya Prabowo buruk Ya selalu mengkaitkan dengan masa lalu Kan kita sudah lihat Prabowo ke depan ini selama 5 tahun mendampingi Hampir 5 tahun mendampingi Jokowi Kita lihat kok kemampuannya Pola kerjanya Cara berpikirnya Dan perencanaannya Jadi kalau dibilang Masa lalu itu udah gak ada apaan Prabowo sekarang sudah bisa Sudah bisa dan sudah dilihat oleh Jokowi Orang yang paling mampu Dibandingkan Paslon 1, Paslon 3 Kita adu deh Ya adu program Ya adu debat ya Siapa? Prabowo masih the best ya Dari geopolitiknya ya Dari tampilan internasionalnya Dari cara dia menjabarkan persoalan Gak main-main Jadi kita tidak lihat Ada itu di Paslon 1 dan Paslon 3 Ya bagaimana? Untuk ketahanan tangan Ya mengurangi angka kemiskinan Kesejahteraan masyarakat Bagaimana kedepannya Itu ada di Prabowo semua Nah kalau Paslon 3 kan kita lihat Selama ini dua periode Angka kemiskinan itu tidak berkurang Di Jawa Tengah Ya Nah Kalau Prabowo dijelak-jelak Angka kemiskinan itu memang Ciptaannya mereka ya Jadi memang Sengaja itu memang diuruskan Supaya rakyat ini terpengaruh Dengan masa lalunya Prabowo Tapi tidak Rakyat sudah cergas Angka rumput itu paling cergas Bagaimana negara ini Dipegang oleh Seorang Prabowo Yang memang punya kemampuan untuk itu Dia oke kok Secara internasional Secara geopolitik Secara pertahanan Secara perangan Tidak ada Belum ada yang bisa Membangi kemampuan Pak Jokowi kan tidak mau Kalau beliau turun nanti Ya Terus Indonesia di mata dunia pun Itu turun Tidak Justru dia lihat Siapa yang mampu Antara Paslon 1, 2, dan 3 Yang dilihat itu Adalah Prabowo Nah kalau Prabowo itu Didukung oleh beliau Secara tidak langsung Ya tidak cawe-cawe Dan tidak Tidak menunjukkan Seperti Dia menuntun Prabowo Tidak Tetapi Diberi kesempatan Untuk bisa berkompetisi Tapi Kita lihat Elektribilitasnya Prabowo Terus meningkat Meningkat terus ya Mudah-mudahan Cuma satu putaran Ya Nah saya sendiri punya kelompok Itu juga bisa menyumbangkan 3% Tidak main-main Kelompok besar saya Nah jadi Kalau kita lihat ke depannya Seperti apa Bagaimana Ya Prabowo yang bisa menjawab Ya Paslon 1 dan Paslon 3 Kan itu cuma cerita Berwacana Ya Berimprovisasi Ya Berangan-angan Tidak nyata Prabowo itu real dan nyata Semua perbuatannya Akan dirasakan Oleh masalah Bawang Nah kita lihat sekarang Akar rumput Semua berlomba-lomba kok Mendukung Prabowo Semua ke daerah Jadi jangan diciptakan Dinarasikan Seolah-olah Beliau ini Masa lalunya saja Yang selalu diangkat Orang semua punya masa lalu kok Tidak ada yang punya masa lalu Cuma ketika dia berubah Dan dia Ngotot untuk menjadi pemimpin bangsa ini Itu haknya dia Dan dia melihat Memang negara ini Mesti Terus meningkat Itu ada pada Prabowo Enggak ada pada yang lain Yang lain kan cuman Ya udah kita lihat Gemoy kalau kita bilang Saya bilang yang kiri Dan yang kanan itu gemoy Cuman Prabowo bisa gemoy Dan dia bisa tegas Untuk Republik ini Prabowo Orang yang diplomasinya tinggi Dia kalaupun nanti Mungkin dia Menang Dan pasti menang Enggak mungkin ya Pasti menang Saya Saya ikul yakin Pasti menang Dia akan menggandeng semua Kalau yang tidak mau digandeng Jadilah oposisi yang baik Kan ini mesti ada Mesti ada oposisi yang memang Untuk Keseimbangan Ya Ada check and balance Jadi enggak Dia menjadi Ditaktor Dia menjadi monopoli Tidak Dia akan bekerja sama Dengan partai-partai lain Kan kita lihat sekarang Partai yang bergabung dengan Kelompoknya Prabowo Kan luar biasa Partai-partai besar ya Nah Sekarang banyak yang kebakaran jengot kan Yang partai pemenang dulu Kan udah kebakaran jengot Si A ngomong apa Si B ngomong apa Enggak ada Kita jalan terus Tegak lurus kita jalan Bagaimana Mengimplementasikan Apa yang memang belum selesai oleh Jokowi Prabowo dan Gibran bisa menyelesaikan Ya itu haknya dong ya Artinya dia boleh memilih Sekalipun tidak langsung ya Negara ini jangan sampai Tunin lagi Peringkatnya Negara ini sudah Di permukaan Sudah mau naik ke level 5 Jangan jadi turun ke level 6 Atau level 7 Ketiga Tidak lagi dipimpin oleh Jokowi Nah Pak Jokowi lihat Itu siapa sih Yang dari 3 ini siapa Yang 1 gemoy Yang 1 lagi super gemoy Ya Paslon 2 Enggak ada lagi Jadi jangan Ini cuma saya lihat memang Luar biasa Men-skenariokan Menarasikan Seolah-olah Prabowo ini pasti akan Menjadi Seorang yang berwatak Seperti lalu-lalu Tidak Prabowo Hari ini Dan selanjutnya Sudah berubah Kita sudah lihat kok Dan itu sudah Sudah diikuti oleh Pak Jokowi Hampir 5 tahun ini Dan dialah yang memang Didoakan Oleh Jokowi Supaya beliau itu Bisa menjadi pemimpin Menggantikan Jokowi Ibu negara itu Tidak menjamin Kalau negara itu Ya Ibu negara itu Mendampingi Suaminya yang kepala negara itu Akan menjadi sukses Tidak Beliau itu sudah terbiasa Dengan jalan sendiri Ya Ada ibu negara juga Kalau nanti di Bisik-bisikin yang lain-lain Ibu negara kan terpengaruh Kalau ini dia Benar-benar Solid Berjalan dengan Wapresnya Yang rencananya Sudah Solid itu Mas Gibran Jadi Prabowo Mas Gibran adalah Kombinasi Ya Kombinasi yang memang Hebat Berbandingkan Yang paslon 1 Paslon 3 Punya istri Terus Mau apa Istrinya memincam Pertusan negara Ibu negara itu kan Bisa Bisa Diwakilkan oleh Mas Gibran Dengan istrinya kan Rabowo itu bisa menjadi Pemimpin yang luar biasa Menjadi hebat Bangsa ini Semua juga Bisa berjalan Dengan apa yang Diprogramkan Jokowi Diprogramkan oleh Rabowo Jadi Rabowo Jokowi adalah satu Jadi pesan saya Sebagai partisi hukum Dan sebagai juga Yang memang ada di dalam Saya tetap Meyakinkan Kalau Rabowo Cukup Satu punteran Dan dia akan terpilih Menjadi Presiden